Intro Saya berada di Bintaro Jaya dan menyampaikan inspirasi dari kawasan ini Inspirasi parenting era digital kali ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Intim Orang Tua Anak Nah saya mencomot mengambil pendapat dari Christine Grusloff Dia seorang sosiolog dari New Hampshire University Nah dia artikelnya mengajarkan mengenai hati-hati di dalam mengancam anak Atau cara bijak menggunakan ancaman di dalam mendidik anak Pada zaman ini saya menjumpai banyak orang tua yang bercerita kepada saya Bahwa kenakalan anaknya itu luar biasa gak seperti zaman dulu Nah karena itu kita akan membahas parenting era digital Khususnya dalam hal menghukum anak dari seorang sosiolog Yang khusus mendalami konseling keluarga Ancaman itu sebenarnya salah satu bentuk dari kekerasan dalam keluarga Hanya dalam bentuk kekerasan psikologis Tapi ada tips bijak menggunakan ancaman dengan baik Yaitu justru untuk mengurangi kekerasan fisik Mengurangi hukuman Jadi misalnya anak salah maka dihukum Misalnya dipukul Nah ketika dia salah lagi, salah lagi Maka kita gak perlu pukul Kita hanya cukup mengucapkan Awas ya kalau kamu nakal nanti papa pukul lagi Nah jadi ini sebenarnya ya memang tidak baik Tapi masih jauh lebih baik daripada salah pukul Jadi pukulnya hanya sekali aja Misalnya untuk 6 bulan atau setahun Karena sebagai shock terapi Tapi setelah itu kalau ada kesalahan Maka diancam dengan hukuman yang pernah diberikan Nah sehatnya soal ancaman adalah Jangan mengancam sesuatu yang tidak akan dilakukan Misalnya kalau kamu nakal ya Mama turun dari mobil Mau diturunkan apa enggak gitu ya Jadi jangan diucapkan Itu berarti sadis sekali gitu ya Kalau kamu gak mau rukun sama adik Mainannya papa buang Mau dibuang apa enggak gitu ya Maka jangan diucapkan Maka ucapkan yang pernah dilakukan sebelumnya Nah ancaman ini dilakukan hanya kalau terpaksa Kenapa? Ini bukan cara parenting yang baik Tapi gantikan lebih banyak dengan diskusi Dengan pemberikan pemahaman Dengan membangun keintiman dengan anak Sehingga ketika ada relasi yang baik Maka orang tua itu bisa Membengajarkan etika, moral, peraturan Mana yang boleh, mana yang tidak Sehingga sebenarnya gak perlu mengancam Apalagi menghukum gitu ya Tapi seandainya ya Anak itu kan diajari Dibuat peraturan Dikasih tahu Masih aja melanggar Nah hukum sekali Lalu berikutnya adalah ancaman Bukan hukum-hukum-hukum Tapi ini adalah sadari Bukan tips parenting Tapi ini adalah Kalau harus gitu ya Maka mengancam cara bijaknya Adalah demikian Tapi utamanya Adalah membangun keintiman Supaya bisa melakukan penyadaran Akan peraturan etika moral Terhadap anak-anak Ketika anak bermasalah Maka jangan langsung diancam Apalagi dihukum Tapi coba cari dulu akar masalahnya Kenapa sih dia selalu Misalnya naruh barang gak pada tempatnya Ternyata jangan-jangan Dia memang belum tahu peraturannya Kasih tahu peraturan Kasih tahu berulang-ulang Sampai dia mengerti Loh sudah dikasih tahu Tapi masih salah juga Nah jangan-jangan gak jelas Kenapa Belum diberi teladan Karena itu kasih contoh Keteladanan yang sangat-sering Sampai anak melihat itu sebagai gaya Karena anak itu tidak melakukan Yang kita ajarkan Tapi melakukan yang dia lihat Dia mencontoh Dia peniru yang ulung Wah kenapa sih dia itu nangis terus Jangan dimarahi Kenapa Jangan-jangan Kakaknya yang nakal Jadi kita perlu sangat hati-hati Dalam hal menghukum Betul-betul cari Kebenarannya Kasusnya Ceritanya bagaimana Dan cari akar masalahnya Dengan demikian kita menjadi orang tua yang bijak Yang bisa membangun keintiman dengan anak Pada zaman ini Dalam keintiman lah Kita bisa mewarnai Dan selalu mengarahkan anak-anak Ke arah yang tepat Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan Bintaro Salam dasyat Luar biasa Dari kawasan Bintaro 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 Dari kawasan Bintaro